Viral Masjid di Yogyakarta sediakan layanan antar jemput untuk lansia agar sholat 5 waktu berjamaah. Diketahui, layanan itu digelar oleh Masjid Jogokarian, Yogyakarta agar dapat melaksanakan sholat berjamaah. Dalam video viral itu terlihat dua orang lansia tengah diantar menggunakan kendaraan mirip sepeda motor. Layanan baru di Masjid at Jogokarian. Antar jemput para lansia yang masih sangat bersemangat sholat berjamaah ke masjid dengan kendaraan listrik. Semoga menjadi keberkahan berlimpah. Rumah Allah menyambut ramah semua tamunya. Tulis pemunggah, Ketua Umum Masjid Jogokarian, Muhammad Rizki Rahim menuturkan saat ini lansia memang bisa diantar jemput oleh panitia masjid. Kendaraan listrik untuk antar jemput baru beroperasi sekitar 7 hari terhitung pada Rabu 7 Agustus 2024. Layanan antar jemput itu digunakan bagi jemaah masjid yang sudah berusia lanjut usia dan sulit untuk datang ke masjid. Rizki mengatakan Masjid Jogokarian mempunyai jemaah ahlansia yang cukup banyak. Mereka juga kerap kali sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi karena usia ada beberapa yang mulai sakit dan kesulitan datang ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Akhirnya ada seorang jemaah yang meminta kami untuk antar jemput. Awalnya hari Jumat saja dan dijemput menggunakan motor biasa jelas Rizki Rabu 7 Agustus 2024. Namun ada satu jemaah lagi yang ingin diantar jemput sehingga harus ada lebih dari satu orang untuk menjemputnya. Jemaah kedua ini rumahnya berada di gang sempit dan cuma bisa dilalui dua motor untuk berpapasan. Berdasarkan alasan tersebut pihaknya pun mencoba untuk menjemput dengan menggunakan ambulans masjid. Kami coba pakai ambulans tapi harus parkir di jalan besar. Akhirnya bapak ini harus ditati dari rumah ke tempat ambulans diparkir, terangnya. Setelah beberapa waktu Rizki mendapat informasi ada kendaraan seperti motor tapi di belakangnya bisa ditumpangi dua orang.